Selasa 10 Maret 2010 merupakan batas akhir penyerahan persyaratan bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kebumen. Setelah sebelumnya semua persyaratan pasangan balon bupati dan wakil bupati diterima, KPUD kemudian memberi waktu untuk melengkapi persyaratan yang masih dianggap kurang. Dari empat balon yang ada, rata-rata kekurangan persyaratan menurut anggota KPUD kebumen Paulus ada pada kelengkapan SK dari partai yang berisi tentang proses penjaringan bakal pasangan calon oleh internal partai pengusung. Namun semua persyaratan balon selasa pagi sudah dilengkapi. Salah satunya dari PDIP yang mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Rustrianto dan Rini Suprapto. Sementara itu untuk persyaratan lainnya, seperti tes kesehatan dari bakal calon bupati dan wakil bupati, saat ini juga sudah diterima KPUD kebumen. Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hasil dari tes kesehatan yang dilakukan empat balon di RSUD kebumen beberapa waktu lalu itu. Selain menerima kelengkapan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati oleh partai pengusung masing-masing calon, KPUD kebumen selasa siang juga akan melakukan rapat koordinasi dengan para ketua PPK untuk mempersiapkan pelantikan KPPS yang akan dilaksanakan di setiap PPS atau desa pada 14 Maret mendatang.